Mahkamah Agung membebaskan terpidana korupsi Sujono Timan. Sebelumnya ia difonis 15 tahun penjara pada tahun 2004 karena terbukti melakukan korupsi sebesar 369 miliar rupiah. Ketua Majelis Hakim Suhadi mengatakan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi di pengadilan negeri Onsla bukan suatu tindak pidana Sujono Timan dinyatakan bebas. Suhadi menyatakan bahwa peninjauan kembali ini diajukan oleh istri Sujono sebagai ahli warisnya. Padahal Sujono sendiri masih berstatus buron. Sujono dibebaskan karena tuduhan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan negara belum bisa dibuktikan sebab uang yang dikeluarkan oleh Sujono kepada sejumlah perusahaan berupa uang pinjaman yang dapat dikembalikan.